Selamat datang kembali, masih di TV yang sama dengan video sebelumnya mengenai Command Prom. Dalam hal ini menjalankan program atau tools bawaan dari sistem operasi Windows dan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu menjalankan program registry editor lewat Command Prom. Nah, untuk menjalankan program ini, pada Command Prom, ketik Regedit, ya Regedit.exe, setelah itu tekan tombol enter di keyboard, lalu pilih Yes. Nah, maka akan terbuka program bawaan dari sistem operasi Windows, yaitu Registry Editor. Atau, Regedit ini, Registry Editor ini, bisa kita jalankan lewat kotak dialog run, ini saya close. Nah, pada keyboard, tekan dan tahan tombol logo Windows, kemudian tekan tombol R pada keyboard. Nah, pada kotak dialog run di sini, ketik perintah yang sama, yaitu Regedit.exe, setelah itu klik tombol OK. Nah, di sini pilih Yes, dan akan terbuka program yang sama, yaitu Registry Editor. Baik, begitu mungkin tentang bagaimana cara menjalankan program bawaan dari sistem operasi Windows, dalam hal ini, menjalankan Registry Editor lewat Command Prom. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.